Sampai jumpa di video selanjutnya. Wow, Akai yang di band ya. Jadi Marcia gak bisa pakai Akai. Tenang, Marcia gak pakai Akai gak apa-apa, Marcia ada Lolita. Iya. Bener gak? Barrier, Barrier gak pakai Akai gak apa-apa, dia masih punya Chow. Bahaya banget, Chow dari Barrier itu bahaya banget Mar. Bisa di sliding-sliding tackle semua ditunggu Chow. Wow, Hilda di band. Sama-sama hero signature dari kedua tim di band disini. Bagus banget. Bagus. Jangan sampai salah band. Karena Hilda itu emang ganggu banget. Sangat-sangat ganggu. Gak mati-mati, heran. Gak mati-mati, dia punya Regan kalau udah masuk Bors. Iya. Gue males kalau lawan Hilda tuh. Kabur gampang. Tebel. Tebel banget. Ya, tiga item lah. Tiga item, dua item jadilah itu termasuk sepatu udah tebel. Menurut gue ya. Menurut player tidak profesional seperti gue ini. Menurut kesotoyan lu? Iya menurut kesotoyan. Wow, Kagura gak di band lo ini? Fanny. Berarti disini kalau gak salah tuh yang suka pakai Fanny adalah Instinct. Instinct. Berarti Lolpre emang takut ya sama Instinct. Berarti masih dikasih kesempatan pakai Kagura ya? Enggak. Kalau menurut gue nih, Kagura bisa aja dipik sama Kaisius. Oh iya. Karena Lolpre pick pertama. Oh iya. Wah, Haya Busa ya. Haya Busa. Karena Raulos bahaya banget sih pakai Haya Busa kalau menurut gue. Wow. Apakah dia ngambil Kagura ya? Disini. Dia adalah marksman dari Lolpre. Lolpre. Dia win rate 69% dengan match 4.900. Gila bagus banget. Oke. Dengan match 1.600. Berarti ya dia masuk lah atau terglobal. Oke. Kagura diamankan NRG. Kagura didapatkan tim. Wow. Regum kehon. Oh my God. Gila merinding sih gue. Aduh gak kuat. Apa nih maksudnya pemikiran Lolpre melepas. Melepas Kagura tuh apa? Kagura Harley. Belum dibukakan ya. Harley itu kombonya Kagura dan dia dipakai juga oleh RRQ. Iya. Aduh sayang banget. Terus untuk nge-cover. Mar-mar panutan gue Mar. Lihat Mar. Oke. RRG Tuturu. The next level marksman. Yes. Gokil. Panutan. Gila. Gila. Gak gak tapi ini. Panutan semua sih. Iya dan. Tanknya juga panutanku sih. Oke Leslie. Leslie dan Chow. Tapi gue ini kan dari kemarin mencoba bermain di rank ya. Leslie musuh gue. Temen gue itu pakai Harley itu enak banget buat counter Leslie. Oh. Ketika masuk-masuk. Jadi gini. Tank itu fokus untuk nge-distract. Dia lagi war dia masuk distract. Pasti bebas. Leslie itu pasti bebas. Iya. Nah gunanya Harley disitu blink ke depan. Deadly magic dan poker trick. Nah. Oh. Shutdown. Ya semua sih tergantung pilot. Bener kata-kata. Semua pilot. Apapun hero yang lo mainin. Hero dari yang kita bilang aja gue kayak minotor. Apa segala yang susah. Kalo pilotnya jago. Kalo pilotnya jago. Kalo pilotnya jago. Udah semua kelar. Iya. Gak kayak gue. Gak bisa main apa-apa. Sama. Di base aja. Berdoa aku. Dapet bintang ke kanan. Ke kiri mah yaudahlah. Pasrah beta. Disini ada high loss dan balmon. Oke. Dua tank. Dua tank bal. Oke balmon semi fighter. Tapi gue pernah nonton top global balmon. Itu dia empat lawan satu dia gak mati. Lah. Gak mati coy. Tebal banget. Parah ya. Kalo gue pake balem pun mati lo. Akhirnya lo pre ngepick cyclops. Itu adalah salah satu counter Harley. Buat counter Harley. Iya. Dan juga Lolita buat. Gak tau. Karena disini. Berarti Leslie masih punya kesempatan. Untuk bermain aman. Karena. Ketika Harley nya harusnya masuk nge dive ke dalem. Iya. Harley bakal kena counter sama cyclops. Yes. Dan kalo boleh tau Mark. Boleh tau. Apa tuh. Hero favorit lah apa sih. Kalo dari mana nih. Lofrey atau RRQ. Atau semuanya. Dari semuanya sini. Yang lo paling favorit siapa. Gue paling favorit. Leslie. Leslie. Karena gue pakenya Marchman. Oke keren. Dan disini. RRQ tuturuh pake Natalie. Lo inget gak. Terakhir. Tuturuh pake Natalie. Dia bisa epic comeback. Player kill. Bigotron. Ngertanya gak pake Marchman ya. Bigotron player kill. Kebulak-bulaknya. Oke pertandingan dimulai. Lofrey melawan. Rex Regum. Kewoo. Oksigen. Oke disini. Langsung saja. Kita lihat apakah ada. Perebutan bak. Yup. Oh Leslie di bottom line. Remember to tell my little brother. Ini Leslie juga berbahaya loh. Iya. Tapi. Pinter sih menurut gue tuh turung nge-pink Natalie. Karena. Leslie gak bisa tau. Iya. Natali dimana. Kuat kantar Leslie. So turut terlalu dalam. Terlalu berani kalau menurut gue ya. Terlalu dalam. Di menit. Eh di detik 3-4 ini udah langsung ke dalam. Wow Minion udah habis. Udah level 2 Natalie. Iya lah. Secepat itu baru 42 detik. Ini dia block creep. Pinter banget dia block creep. Creepnya dia masuk. Iya. Tapi menurut gue tower itu di bawah 3 menit. Masih tebel banget. Masih tebel. Nih rotasi rotasi. Oh. Setengah darah Raulah. 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 Terlalu beresiko kalau menurut gue ya Mara. Terlalu beresiko. Terlalu beresiko. Terlalu beresiko. Lo dikasih hero signatur dia. Orang sampai pernah gue nonton di Youtube. Mam. Kalau si Marsya bilang. Kalau Kagura udah dipakai sama Leho. Empat timnya dia pengen AFK. Empat timnya pengen AFK. Iya tinggal tidur aja. Pengen mandi wajib. Pengen mandi wajib bodoh. Pengen tidur, makan. Udah. Yes. Kerjaannya di rumah udah. Udah. Anteng-anteng aja deh. Anteng-anteng. Baik. Ngopi apa ngopi? Udah ada ngopi aja lah. Ada pada main ngopi apa? Ya ngopi aja dong. Tungguin selemon. Di sini berbahaya. Aduh. Hei hampir diculik di atas. Wow. Gisting masih bisa selamat. Itu. Harley tuh shutternya cyklop. Bahaya banget. Ini hati-hati nih. Gue coba bisa bilang hati-hati. Itu itu roamingnya berbahaya. Yes. Di atas bawah. Udah kayak. Ini jahat Tori. Lewati gunung. Lewati lembah. Tapi dia gak next level marksman juga sih. Asasin dia juga keren banget kan. Dari foto ini. Gue gak tau ini orang tuh makannya apa. Ini orang. Orang-orang RRQ-nya. Tapi istingnya membunuh banget. Iya. Istingnya membunuh. Jadi menurut gue isting membunuh. Parah dia tuh. Di RRQ tuh ada tiga. Laus darah banget. Level empat di sini. Wow. Harley. Wow semuanya. Semua level empat. Iya. Tapi Kagura udah level lima sendiri. Iya. Cepet banget. Oh dicolek-colek. Dicolek-colek di sini. Kita lihat. Oh. Mau dikontes. Sati-hati at. Sati-hati at. Oh. Lemon. Oh. Langsung aja ke Lemon. Hati-hati Lemon. Oh. Hati-hati tersadot. Oh. Malah-lah. Tersadot tersadot oleh. Tuturuh. Bahaya banget di sini ya. Waduh. Apakah di sini dua hero. Dua hero. Hampir. Dua hero tersadot. Tidak. Tersadot. Jadi. Oi. Pake flicker dari Balmond. Pake flicker buat nge satong. Ciao. Haus darah banget LRC. Dua hero tersadot. Apakah jadi tiga hero tersadot. Kita lihat sini. Oh. Lemon terlalu dalam. Sabar sedikit sayang. Pulang dikit. Pulang dikit. Pulang dikit. Jangan terlalu naput. Aduh, bahaya banget ini. Wow, itu insting. Oh, oh, oh. Oh, masih bisa di cover sama insting. Masih bisa survive. Keren banget nih. Itu set titik darah terakhir. Parah. Set titik darah terakhir. Ngopi dulu deh kayaknya. Itu gak usah diapa-apain. Di cium, memelak salad, mendidih langsung. Mati. Aduh. Atau cium in heaven. Tiga kosong di menit ketiga. Oh, oke hati-hati insting terlalu dalam. Sepertinya kita lihat. Dia hampir aja buat colong buff lancelot di sini kayaknya. Karena lancelot butuh buff. Gak butuh-butuh banget sih. Ya, butuh. Butuh buat duit. Oh, oh. Give me name. Natalya terlalu dalam juga nih. Tenang, tenang. Ke jungle-jungle. Pasti punya pemikiran. Pro player pasti punya pemikiran yang beda kayak gue. Tidak profesional pasti beda pemikirannya. Aduh. Lihatnya kita di barir. Kita lihat dia sampai flicker. Langsung buat kesandang seorang show doang. Aduh, dikontes lagi di sini. Apakah terjadi di sini? Oh. Apa kacau? Berhasil. Oh, my God. Terlalu dalam. Apakah roles juga harus mati di sini? Oh, oh. Masih bisa kabur tapi tenang. Sepertinya sih dikejar terus sih. Oh, barir ter-shutdown. Di mana barir ter-shutdown? Di mana, di mana? Di atas. Di atas itu Cyclops kayaknya. Soalnya ada Harley di situ. Ada Harley. Oh, oh. Gak boleh pulang. Gak boleh pulang. Lolita mau ke mana? Gak boleh pulang. Masih nongkrong diajak nongkrong di situ sama Kagura kayaknya, Mar. Di sini udah 51. Netwon udah menunjukkan perbedaan. 2 ribu sepertinya? Ya, 2 ribu. Agak jauh ya di sini netwonnya. Soalnya di game-game sebelumnya dia walaupun kalah kill. Tapi netwonnya sama. Sama. Ya, karena kadang-kadang satu team itu mendapatkan 2 Tartal atau nggak satu Tartal. Ini Tartal kedua kira-kira kontes nggak? Kayaknya sih kontes. Kita lihat aja. Pastilah bahaya banget karena kalau nggak dapet. Barir di sini agak agresif ya mainnya ya. Ya, agresif banget sih dari RRQ. Iya, padahal dia cuma pake Balmon. Balmon yang nang sakit. Cuma nggak kaya cal. Dari Balmon, Harley, Kagura. Lihat di sini Marsha. Marsha nggak ada follow up damage teritanya di sini. Yes. Aduh. Di sini ada 5 hero. Betadi di Tartal. Kita lihat siapa yang dapat Tartal di sini. Siapa yang dapat Tartal. Love RR terlalu dalam. Aduh. Oh. Siapa? Marsha harus mati di sini. Tapi dia mendapatkan Tartal. Oh tuh 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 tuh. Oh. Hati-hati. Nah di sini masih free. Oh. Barir. Barir. Pergerakannya nggak bisa lihat. Oh Love RR lalu dalam. Wow. Itu terlalu greedy kalau menurut gue ya. Lu nggak ada follow up damage. Hampir nggak selamat. Tapi selamat. Iya karena itu greedy banget kalau menurut gue. Iya. Aduh dikejar loh. Iya dikejarin tuh. Sama Balmon. Aduh bahaya banget. Menurut gue itu merugikan. Karena tadinya tuh harusnya Ars nggak harus masih. Tapi dia napsu. Iya. Karena Tartal itu masih punya skill satunya bisa loncat ke lingkungan. Waduh. Wow. 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 Dua Tartal didapatkan. Oleh RR key. Itu berarti net worthnya udah berbeda 5.000. Panas aja. Padahal dikontes tapi RR key balik lagi. Dan Masya disitu harus ke pick up. Ke pick up ya. Oke. Oh turut. Udah turut ketiga. Terlalu dalam. Terlalu dalam dari Lemon. Lemon. Pulang Lemon. Pulang Lemon. Wow. Dischat down oleh Lobre. Laules pergerakan dari Laules. Baik sekali. Menchat down ke orang Lemon. Oh Marsha. Disini dua. Hero terschat down dari RR key. Itu kerugian yang besar menurut gue. Kerugian yang besar buat gue. Menurut gue tuh ya. Yes. Kerugian besar. RR key Lemon tersat down disitu ada Marsha. Marsha thank you mereka. Ini Natalia mau. Wow. Tenang, tenang, tenang. Oh oh. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Masih ada. Eh. Masih ada dari Tuturu. Tenang. Tuturu gak bakal ngelepasin. Gak bakal ngelepasin. Gak bakal ngelepasin. Gak bakal ngelepasin. Gitu aja. Gak bakal. Dua langsung dischat down sama Tuturu. Dibalikin. Lo bunuh temen gue. Gue bunuh lo balik. Dua untuk dua disini. Ya. Sembilan empat. Oh. Lu liat dong turutnya udah habis. Berapa turut tuh ya? Udah habis di empat turut. Empat turut. Kan disini RRQ masih full. Setengah turut. Tapi gue pernah ngobrol sama siapa ya? Lupa pro player. Salah satu pro player katanya. Lupa. RRQ itu paling susah disenggol towernya. Iya. Jadi kalo tim-tim yang udah bisa nyentuh. Tau karena gidan pecah. Seram. Itu berarti emang. Emang dia jago banget. Jago banget. Eh. Wow. Yes. Sayang sekali tapi. Sayang banget. Tolong apakah disini ada yang. Oh. 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 Disini harus ter-shut down. Tapi gak bisa satu untung satu. Masih terlalu banyak darah dari Cyclops sepertinya. Sembilan lima. Tadi cowoknya sampe pake flicker loh Aji. Buat dapetin si. Karena susah banget. Tuturu. Tuturu pasti ngilang mulu. Dia pasti roaming gak tentu ada di atas ke tengah. Iya. Selagi keliatan langsung aja. Kesempatan gak bakal disiasain. Iya. Disini bagus banget sih menurut gue dari Lofrey Ars. Dia gak mau kehilangan kesempatan untuk menciruk seorang Tuturu. Iya. Karena Tuturu harus banget di kill juga. Iya. Karena Tuturu dikasih makan lu gemuk. Iya. Iya. Oke Marsya. Gak ada follow up damage Marsya pula. Oh. Bagus banget pergerakan dari Lofrey. Kita liat disini udah mulai menunjukkan. Iya. Udah mulai menunjukkannya. Ya. Disini Lesley nya dikasih makan mulu. Iya. Walaupun belum nge-kill tapi mungkin. Coba kita bisa liat itemnya. Udah level 9. Itemnya udah jadi. Oke kita liat disini itemnya. Leslie udah jadi Scarlet of Phantom. Jangan lihat aku karena aku kecil. Tuturu udah jadi bersakir fury dan Scarlet of Phantom. Berarti disini damage nya udah sakit banget. Udah sakit banget. Iya berbahaya banget. Oh. Tuh disini kejaran-kejaran. Kejaran-kejaran. Cyclobsnya gak mau dilepasin gitu aja. Cyclobsnya berhasil di shotgun. Amal lemon gak mau dilepas gitu aja. Wow. Ini udah hampir ke best. Iya. Lofrey. Lofrey bagus banget Lofrey. Yes. Ini Lofrey bisa menang kalo misalnya Lesley nya jadi. Tenang. Percaya sama gue. Iya. Lesley nya jadi. Ates itu salah satu tank terbaik di Indonesia juga nih. Yes. Tenang. Kita liat. Oh. Lolita nya. Perhasil. Perhasil. Mengamankan turret. Hadis itu salah satu tank terbaik buktinya. Dia top 1 global Hilda. Yes. Tapi Hilda yuk tidak dikasih. Iya. Tapi belum tentu. Takut lah RRG. Takut. Top global Hilda pake Hilda. Bisa diacak-acak. Yes. Nah gue paling suka nih disini. Dua-duanya band respect gitu. Iya. Suka banget gue. Ambilor didapatkan oleh RRG. Oh. Chow nya kena detik. Pulang. Ars pulang. Ars pulang. Ars pulang Ars. Berhasil selamat Ars. Eh dia maju lagi Ars. Shutdown tuturuh. Ars tershata. Ars kenapa balik lagi. Shutdown Ars nya. Oh cover. Tiga hero. Empat hero terus shut down. Oh oh terdesa Leslie. Asin. Asin kamu bisa asin. Kita percaya kamu bisa. Tadi Ars mencoba untuk. Tapi bahaya banget. Hati-hati Apsin. Yes. Harley udah level 13. Sedangkan Leslie masih level 10. Dan disini terlalu lama. Ini berbahaya banget. Cooldown dari temen-temannya terlalu lama. 10 detik. 10 detik itu Lord bisa masuk ke tengah yang bisa end. Oh oh. Bersama Lord. Ars jati. Bener gak gak tau gua? Oh udah terkena Deadline Magic juga. Tapi Ars bisa. Ayo Arsin masih bisa survive. Saya kalau sudah hidup Arsin. Lahan. Untuk ngedefend. Gak bakal di end. Bisa bisa. Bisa. Ayo kasih bisa. Sedikit lagi. Ayo semangat selamat. Ya Lordnya bebas. Oh gak jadi. Gak jadi Lordnya. Tapi sayang sekali. Langsung di end disini. Langsung di end. Sayang sekali. Yes. Aduh bisa tadi tuh. Bisa. Tapi Udi. Kenapa Ars harus pulang. Ars tuh harusnya bisa menyelamatkannya tadi. Karena salah satu tanki nya kan dia juga kan. Kalau Lolita makan. Karena Kagura itu salah satu kantornya Harley. Iya. Dan. Itu gak ada yang bisa kantor Kagura dong ya. Bisa. Kalau Harley udah dipik. Bisa juga. Cuma. Kalau menurut gue. Yang paling penting itu Harley. Harley tuh bisa ngedive ke dalam. Oke. Kalau gak pakai Fanny. Tapi Fanny diband. Fanny tuh bisa ngedive-ngedive ke dalam. Iya. Oke disini. Rex Regum Keon Oxygen sekarang nge-ban pertama. Sudah mulai ban and big. Oke. Mungkin ini adalah suatu keuntungan dari Lovrey. Mungkin Rex Regum Keon mendapatkan satu hero. Tapi Lovrey mendapatkan dua hero langsung. Iya. Lovrey mendapatkan dua hero langsung. Dan kalau menurut gue. Menurut gue nih ya. Iya. Menurut lo. Lovrey bisa dapat Kagura. Gak ada yang tau. Kayaknya. Kayaknya. RRQ nge-ban kedua. Tapi dia bisa dapet Kagura. Bener gak? Iya sih. Karena. Pasti. RRQ cuma bisa mendapatkan satu hero. Satu hero tuh. Tapi Ji. Kayaknya. Seumur umur RRQ gak ngasih Kagura ke tangan lain deh. Iya. Sepertinya sih harusnya kayak gitu. Seumur umurnya ya. Pasti diambilin ya. Mereka tuh harus mikirin dengan baik. Nge-ban dan drafting yang benar. Iya. Itu penting banget. Hilda. Respect. Band lagi. Lo bayangin gak. Seberapa takutnya RRQ sama Lovrey Ades. Wah takut banget. Kalo Ades udah dikasih Hilda. Buset. Itu dia bisa kayak. Bahaya. Bocek-bocek. Nge-dive ke dalam. Dan Lemon pasti keberadaannya bisa terganggu. Iya. Percaya sama gua. Mau Lemon pake Zaks. Mau Lemon pake Kagura. Pasti bisa keganggu sama Ades. Sama Ades. Top global Hilda men. Lo liat gak sih pas Danki main. Dia bisa nge-dive ke dalam. Sama pasti Ades juga. Karena dia top global dua-duanya. Yes. Oke. Kagura ternyata di band. Dan Lovrey gak mau. Ya respect band. Iya. It's good. Lovrey gak mau kehilangan poin lagi. Gara-gara dia harus lepas Kagura. Gak boleh. Pilihannya cuma satu. Kagura di band atau Kagura di pick. Bener gak? Iya. Harley. Ini di band aja deh cara. Harley. Harley di Amunscar. Yang pake Instinct apa Lemon? Instinct ya kayaknya. Iya kalo gua juga gila Instinct. Tapi kalo ada Mage satu lagi. Eh kalo gak ada Mage lagi kalo menurut gua bisa jadi itu dipake Lemon. LRK lagi pake metanya dua Mage ya? Gak juga sih Mark kalo menurut gua. Gak juga. Dia liat dari hero lawan. Mau meta apapun metanya dia masih liat dari drafting lawan. Kalo kemarin-kemarin kita liat sempet di Revindo. Dia cobain meta dari kalo gak salah dipopularkan di Indonesia. Sama bigotron player kill. Yap. Tapi gagal. Harus kehilangan satu poin sama Pandora respon. Nah. Ini gua yakin banget. Pake Mage. Gua yakin banget. Rauless ini bakal sakit banget. Rauless itu emang kalo menurut gua notabene dia emang assassin kayaknya. Emang assassin ya. Disini Hylos di pick on a low free. Yes. Rex Regum Keon ada. Wow. Rauless tuh liat tuh. Hayabusa nya matchnya 779 dengan win rate 81,3 persen. 81 persen. Gua bayangin. Berapa kali doang kalah. Ngeri kali. Gua sampe nangis. Ngeri gue. Aduh ngeri-ngeri. Rauless. Wow. Ars pasti pake lapu-lapu. Gua yakin Ars pasti pake lapu-lapu. Gua merinding Ji. Aduh. Oh bentar-bentar Ma. Bentar-bentar. Eh eh. Disini gua agak bingung sama drafting dari Rex Regum Keon. Ya. Karena disini ada Harley, Zugs dan Fanny. Fanny. Oke. Lemon kalo yang gua tau pasti dia pake Zugs. Iya dia pake Zugs. Harley dan Fanny. Siapa yang pake? Tuturu Harley atau Instinct Fanny. Oh pake Bunny. Pake Ben. The enemy is picking. Ben. Gimana? Wow. Gak. Support yang baik sih. Bukan sih Man. Kalo gua ga tau nih. Setau gua. Hero baru itu. Dua minggu. Baru bisa dipake. Tapi ini reward. Bukan hero baru. Reward. Tapi kita tunggu. Gak boleh ya kan. Bener kan. Oh gak boleh ya. Gak boleh men. Gak boleh. Sorry sorry. Drafting. Sorry sorry. Karena. Nah. Gua disini. Kalo disini agak bingung nih Matt. Siap. Oh. Mars. Hah tuh. Karina. Berarti mereka pake dua asasin. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gua ga tau. Oke. Ayo. Lofrey. Tunjukkan kalian bisa mendapatkan satu poin disini. Semua gak ada yang mungkin. Gak ada yang mungkin. Tandorai Sword aja mendapatkan satu poin. Tadi Sansindo mendapatkan satu poin. Semuanya bisa. Disini. Menggunakan. Formasi apa sepertinya lho Frey. Lapu-lapu Solo. Lapu-lapu Solo. Ini gue waktu itu sampe nonton Youtube ya. Gua penasaran pake Lapu-lapu gimana sih caranya. Dia Solo coy. Karena susah. Susah di sini Raulus pake Hayabusa. Disini pasti yang gua tau. Usang bakal di cover sama Grog. Tapi Grog nya terlalu dalem kayaknya disini kan. Grog nya terlalu dalem ya. Alfa juga terlalu dalem. Grog udah level 2. Dan gua. Apa. Bap. Kadang-kadang tuh kalo kita sudah menang. Iya. Mental-mental kepedean banget. Iya. Bisa berbahaya gak? Bisa menjatuhkan. Blunder buat kita sendiri. Kalo menurut gua ya. Misa. Disini Bap diamankin sama Lembo. Nah kalo kalo biasanya lebih terpacu. Adrenalinnya lebih. Pengen menang sih. Iya. Ada dua opsi. Lo makin terpacu. Atau lo makin mata breakdown. Iya. Tergantung dari. Tapi Lock Ray ini dia terpacu. Buktinya. Terpacu ya. Dia udah kalah satu sama Dominos. Dimax kedua dia balikin. Balikin. Itu baru mental pemain. Pro player. Semua juga begitu. Pake pro-pro player itu mentalnya beda banget sama gua. Iya. Beda gua juga. Weh disini. Oh Ades. Ades. Terlalu dalam Ades sepertinya. Hati-hati. Hati-hati Cassius. Cassius disini. Hampir tersedong. Ada empat hero dibawah. Ada empat hero. Empat hero. Empat hero dibawah. Haya busanya free. Haya busa free banget di tengah. Bisa ngepush. Disini. Tapi Jack kalo udah abis. Disini udah abis. Kayaknya Haya busa mulai naik ke atas. Dia untuk membantu. Lapu-lapu disini. Oh hardlingan Rode. Tersinggi. Oh disini terlalu nge-dive. Terlalu dalam. Tidak kena. Masih. Ayo. Ayo. Dia kena. Kabur kemana. Kabur kemana Insting. Insting kemana. Ada dua hero yang jagain Insting di atas. Tapi hati-hati. Di tengah digantian. Dia free. Oh lapu-lapu. Oh dia kena. Oh. Oh. Global. Dari Lofre Art. Yes. Ini dia top global kita. Ya. Bener gak? Top global. Udah pake hero signator ya udah. Udah. Padahal nih ya. Funny-nya level 5. Funny-nya level 5. Lapu-lapunya level 4. Level 4 lah level 5. Waduh. Langsung first blood. Tapi lapu-lapu itu ultinya tuh kalo udah muter tuh balik-balik sakit banget. Waduh. Dia tau banget cara nge-goceknya segala macem. Aduh. Itu ultinya lapu-lapu tuh susah banget. Ya. Susah kena. Susah kena. Sama. Disini dicolek-colek. Apakah Tartal pertama didapatkan dari Lofre? Oh Tartal. Dapat. Tartal pertama dari Lofre. Lofre. Yes. Tanpa dikontes disini. Jangan mau kehilangan Tartal lagi. Gak mau. Disini liatnya turunnya. Oh. Oh. Ayo. Mati. Yes. Tercinuk. Oh. Tercinuk. Empat hero langsung ke bawah. Lofre udah menunjukkan ininya banget ya. Bener gak kata gue. Lofre habis kalah. Pasti mentalnya naik. Sudah menunjukkan kekegihannya. Dan LRQ tenang. Wow. LRQ juga masih. LOSnya pasang badan. Menurut gue masih bisa. Masih bisa semua. Masih dia punya. Oh. 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 Tersantau. Hati-hati LOS. Hati-hati sepulang ke dalam. Gak ada follow up damage. Ya. Disitu lagi pulang. Karena darahnya setengah setengah absen. Auroranya juga harus pulang. Oh di sini. Fighter versus Fighter. Di sini dua-duanya damage-nya sakit. Kita lihat. Apa ini? Damage-nya dua-duanya sakit. Dua-duanya sakit. Dua-duanya sakit. Dua-duanya sakit. Ini dua-duanya Fighter. Dengan namanya damage-nya sakit. Oh. Sorry sing. Goodbye. Bener gak? Hayabusa. Hayabusanya langsung shut down. Padahal setau gue. Hayabusa udah di nerf. Ya. Udah di nerf lagi. Kadang gak ngaruh sih. Kan tergantung pilotnya. Makanya gue bilang hati-hati. Rauless udah pakai Hayabusa. Hati-hati. Rauless itu pakai Assassin. Sakit banget sih. Sakit. Lacellotnya juga sakit. Yang gue tau. Disini di atas free tower. Free tower. Free tower. RRT. Di atas dan di bawah. Gak ada yang jagain. Tidak. Tidak jadi nge-push. Disini lemon masih bermain aman sepertinya. Yes. Sudah mendapatkan turut ke dua. Dari half frame. Disini yang sudah level tujuh Hayabusa. Dan untuk tim RRQ ada Fanny dan Harley. Dan berbahaya juga. Ya. Lapu-lapunya level tujuh sekarang. Lapu-lapunya level tujuh. Fanny. Oh. Shutdown. Oh. Sorry. Tapi satu untuk satu. Satu untuk satu. Satu untuk satu. Disini di atas ada berapa? Eh. Lapu-lapu versus. Ayo. Lapu-lapu versus Alpha. Oh oh. Berhasil survive. Really? Gak bisa pulang. Lapu-lapu. Wow. Auroranya cukup agresif nih. Iya nih. Lapu-lapu itu sakit banget coy. Lapu-lapunya sakit banget sih. Sakit banget. Yes. Lapu-lapu itu kalau gak salah. Damage yang dikeluarkan dia itu true damage. Iya tuh. Jadi seperti kata KB sebelumnya. True damage itu gak bisa ditahan oleh armor. Ataupun magic resist. Gak bisa ditahan oleh armor. Waduh. Untuk tank aja dia udah sakit tadi. Iya. Tank aja loh bayangin. Barrier digetok-getok seperempat. Iya. Gimana Fanny? Yang lembek banget. Lembek. Oh disini kenapa Marsha gak di cover siapa-siapa? Easy. Good banget nih. GG banget dari Aurora. Easy kill instansi. Easy kill banget. Iya. Karena salah banget sih. Marsha biasa pake tank dia pake... Mage jadinya... Mungkin ada meta baru disini. Betul gak? Disini love player Rauless apakah terpick off? Terpick off gak disini kita lihat? Terpick off oleh Barret. Oh tapi kalau gue liat highlight tadi kenapa dia men? Ada problem network disitu? Eh iya mungkin. Karena sayang banget. Sayang banget gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Iya. Di love Rae tuh dipake semua juga tuh. Hilda dipake ya. Kayak Musa, Hilda, Lapu-Lapu. Aduh tuh pasti keren banget. Keren banget. Epic banget itu pas warai epic. Karena lu sama-sama hero signature lu berantem. Aduh. Mantap. Disini level 9 untuk Lapu-Lapu. Ternyata di permainan kedua ini love Rae udah berhasil menjatuhkan turut RRQ. Bener gak kata gue? Karena sebelumnya love Rae pasal dominos. Dia match pertama juga kalah. Tapi match kedua, boom. Dia menangin. Menunjukkan taringnya. Level tersetup. Wow apakah level ini berhasil? Pasti tersetup. FIX OFF oleh Bruno. Bruno Free Hit fan. Dia masih mau ngejar Aurora tadi. Iya Bruno Free Hit. Mau ngapain sekarang? Iya Bruno Free Hit. Oh. Jodie. Terlalu. 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 Terlalu sendiri. Gak ada yang ngekawan. Oh. Oh. Oh disini pers... Ayo, ayo. Persaingan ketiga. Harus pulang. Harus pulang. Karena pertama. Lapu-Lapu terlalu. Terlalu besar. Masa. Kalau lagi upi. Kalau lagi pedang dua kayak gini ya... Masih oke lah. Masih oke ya. Masih oke. Masih besar. Apakah disini Love Free akan mendapatkan... Poin. Satu. Untuk satu. Bisa jadi. Bisa. Semua gak ada yang gak mungkin. Semua gak ada yang gak mungkin. Bisa jadi. Tergantung ini RRQ gimana. Kayak waktu itu gue pernah ngecase Pandora gak ada yang gak mungkin. Pandora. Pandora. Dapat satu poin. Bener gak? Bener. Gak ada sangga-sangga. Tidak ada. Tidak mungkin. Oh. Oh. Terlalu dalam. Masih bisa selamat. Masih bisa selamat. Empat. 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 Lantan. Networknya juga belum jauh sih. Tidak. Yang gua bingung sekarang. Ini udah kehilangan empat ke. Ya. Tapi networknya masih sama. Malah lebih besar RRQ. Ya. Hah? Gue gak ngerti. Itu gue gak ngerti. Hati-hati. Mereka mendapatkan networknya dari TWO Razäng asli. Hati-hati ya. Hayabusa di late game sakit banget kalau menurut gue. Ya. Hayabusa level up Fadi. Bruno, lo pada lupa kan? Bruno parat. Bruno dari tadi masih bebas. Dia udah ke skill 2 dan matinya 0. Waduh. Ini. Di bawah diput. Fokus. Sepertinya RRQ mulai fokus ke turret. Karena menurut dia kayaknya kalau war masih kalah. Oh, insting membantu. Insting membantu Lemon yang udah hampir mati. Ades, gak ada follow up. Gak ada backup. Oi, Lemon tersatau di sini. Apakah dua hero bakal tersatau di sini? Aduh, sayang sekali bisa. Insting benar-benar sudah survive. Karena kalau menurut gue, tadi bisa sebenarnya dipikokin. Bisa. Tapi, insting cabut luar. Karena bisa dia ngejar insting tuh ada berlukan. Iya. Insting gak punya energi lagi. RRQ udah mulai. Ini Lord pertama. Eh, Lord pertama untuk RRQ ya. Dia menerima ke-9. Tapi dilepas. Sepertinya ada. Dilepas. Di kontes. Terjadi kontes di Lord di sini. Barier masih mencoba. Siapa nih yang akan mendapatkan Lordnya? Nah ini semuanya di sini. Oh, langsung lah pulang mengeluarkan ultinya. Oh, langsung lah pulang mengeluarkan ultinya. Diambil oleh RRQ. Lapi-lapi tersantun apa? Bax, luar tersantun di sini. Apakah barier selanjutnya, barier? Oh. Gila, tapi lapu-lapunya berani. Berani. Dia masuk ke dalam, dia ulti di situ. Tapi tadi agak miss sih dari lapu-lapunya. Hampir saja, Raulestang. Oh. Oh, ini auroranya GG sih. Auroranya. Gila. Cassius. Cassius. Cassius juga akan gelapkan Agura. Berarti dia kayaknya emang... Emang mage. Iya. Role PN-nya mage. Udah mendapatkan turret lagi. Absent di cover. Absent di cover. Absent di cover pasti. Di sini udah persaingan makin sengit banget. Berarti di sini... Mereka cepet banget. Jatuhin turretnya sih cepet banget. Tapi di bawah. Di bawah itu ada Lord. Bawah ada Lord. Gak ada yang cover. Lord easy untuk lapu-lapu buat main... Menang aja. Oke. Tapi di sini... Permainan turret di tengah udah ompong dua. Udah ompong dua. Udah ompong dua, iya. Gue pernah bilang kan... RRQ itu paling susah ditebut turretnya. Iya. Berarti kalau Long Pre udah mendapatkan... Long Pre udah mendapatkan... Dua turret di tengah. Iya. GG. Dua turret di tengah dan satu turret di atas. GG. 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 Tapi RRQ masih menunjukkan net worth. Dia menang 32 ribu. 32 ribu dia menang. Wow. Gimana coba caranya? Lord dan Tartle. Dia kalah kill. Dia kalah kill sini. Kalah kill. Sorry. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Di sini... Bakal ada pertempuran. Oh sayang. Di sini... Lofre! Ars! Ars! Berhasil sampai! Mampir! Oke. Mungkin... Belum. Bakal ada epic comic. Bisa jadi. Tapi ini Ars! Jika udah mulai agresif. Iya. Bawahnya bebas. Karena bawahnya bebas. Bawah dan apasnya bebas. Mungkin bakal ada epic comic gak ya? Bisa. Tapi sayang banget. Karena ini komposisi Lofre udah oke. Lapu-lapunya harusnya udah jadi. Udah lumayan jadi di sini. Lapu-lapunya level 13. Lapu-lapu level 13. Tapi di sini sayang banget. Bruno nya masih level 12. Tapi gak tau itemnya. Bunuh! 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 Aduh! You shall fear me. Barriere masih menunggu di situ. Tapi Helos itu masih punya ultimate nya. Ya. Ultimate nya itu Razor nya tekan banget dari sini. Udah mulai. Udah mulai. Pegang gue. Ya tadi belum ada Instinct. Dan di sini sama-sama free. Instinct free, Hayabusa free. Instinct free. Raulet. Aduh! Aduh! Instinct udah level 15. Wah! Instinct udah level 15. Hardy level 15. Dan di team Lofre Hayabusa baru level 14. Kalau level tapi belum tentu. Karena mereka signator nya. Ini karena gak bisa ngepus lewat pengaihmar. Iya. Waduh! Apakah terjadi war di tengah? Apakah terjadi war? Apakah terjadi war? Adias menurut gue agak sedikit resiko kalau untuk darah segitu ya. Ya. Karena tidak ada creep juga sih. Ya pulang aja dulu. Rega. Baru. Rebuild formasi dari awal lagi. Bener gak sih? Oh di sini di atas Lemon dan juga Raulet. Aduh! Raulet masih stay in lane untuk menahan atas supaya gak jempol. Ya. Kita akan ada The Magic dan sebalik lagi. Lapu-lapu nahan di bawah supaya gak jempol. Dan si satunya menahan di tengah. Ya. Walaupun agak berat karena komposisinya di sini. Di sini. Walaupun lima orang timnya. Ada taman satu si Johnny tuh. Nah. Nakal banget. Gue liat Alpha kayaknya nungguin Lord tuh. LRQ mau Lord. Enggak kadang-kadang suka terjadi mancing-memancing nih di sini. Suka terjadi mancing biar pertumpahan dan... Eh! Ayo! Shutdown! Tidak jadi. Tidak terjadi shutdown. Ini kalau ada Bruno bisa dikejar. Gak ada ini. Ini kabelnya. Aduh Lemon. Dia. Dia. Karena gak ada energi. Ya. Pani tuh energinya sekarang dikit. Cepat. Cepat habis energinya. Ini nih. Ini. Oh! Lord! Dapatkan oleh... Oh, Fre! Oke. Lord kedua di game ini ya. Iya. Tapi dia harus... Unshutdown. Oh-oh. Dari tadi emang kayaknya... Bruno double kill. Enggak. Tadi kayak... Kau liat guys. Oh, Fre! Ars itu emang berani masuk. Tapi emang pasti mati. Kayaknya. Tapi dia udah dapet Lord. Dia fighter, men. Dia fighter, dia bukan core-nya. Di sini Bruno juga ada free hit. Ya. Bruno level 14 yang pasti udah sakit banget di sini. Kita liat. Marsman. Marsman. Hati-hati. Marsman ya. Ya gitu. Gua suka banget sama Aurora ya. Oh. Harus mundur dulu nih Fanny-nya. Aduh. Sayang sekali. Kayak Zeus harus mati. Tapi Lord masih bebas. Lord bebas. Lord masih bebas. Oh! Dipotong. Dipotong. Sayang banget nih. Sayang banget. Tapi Lordnya berarti agak... Gak sia-sia juga sih. Di sini Ars udah hidup ya. Menurut gua gak sia-sia juga. Karena ada tower di sini sama satu tower. Dan... Mereka udah... Base-nya udah kosong loh di middle RNG. Dan... Liat network-nya dikejar, Mars. Network-nya dikejar. Dikejar. Dikejar network-nya. Sisa 3000 lagi. Dan... Grip mereka... Eh minion mereka sudah bisa ngelewatin sungai. Ya. Minionnya udah tebel-tebel nih ya. Udah bisa ngelewatin sungai. Ya. Dan Turet di bawah pasti didapatkan. Ars! Wow! Insing dan Ars! Ya. Mundur lagi oleh Ars. Ars focus ke Turet. Ars mundur lagi. Rauless! Rauless terlalu berbahaya Rauless! Rauless terlalu... Oh! Dia itu... Tungguin Deadly Magic keluar, Mars. Ya. Keren juga ya. Minta-minta-minta. Minta-minta-minta. Gak ada backup. Gak ada backup. Gak ada backup. Gak ada backup ternyata. Oh ada backup. Ars! Ars di shut down. Malah Tuturu yang shut down disini. Blunder. Blunder. Oh Insing. Dia hidup lagi. Dua untuk dua. Dua untuk dua. Adil. 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 Tapi ini Bruno sepertinya tershut down. Sayang sekali Bruno yang tershut down. Tiga dua. Tershut down. Ini Rauless tapi emang menunjukkan tajamnya disini. Rauless ini. Dia nge-def di atas. Lihat walaupun def sisasi itu belum sebut. Ya. Ini krip. Misalkan. Tershut highless dan Haya Busa. Misalkan RRQ rata ini bisa jadi comeback sih menurut gua. Karena Haya Busa itu fast boost banget menurut gua. Apalagi. Aduh temen-temennya belum hidup ini. Udah level 15. Level 15 itu pasti lama cooldownnya. Lihat dong. Istiq belum hidup-hidup sampai sekarang. Bruno juga belum hidup-hidup. Ya. Lord tujuh. Belum hidup. Kalo menurut gua kayak RRQ ga berani maju. Tanpa nunggu Lord. Belum. Ya. Karena resikonya tinggi banget. Bisa dia kebundur kayak tadi bener ga? Alphanya yang malah mati. Kesalahan sedikit. Deadlink magicnya. Kecepatan itu udah. Alphanya yang harus kepikos duluan disitu. Padahal disitu banyak backup dari RRQ. Malah yang gue kira Ars bakal mati tuan. Karena ga ada backup tiba-tiba ada backup disitu. Ada backup disitu. Ars jangan terlalu Ars. Tabar sabar Ars. Gua tau loh sakit. Sabar. Sabar. Se-se-yo. Disini Aurora nya juga sakit sih. Dia udah 5-2-6. Ini Lemon bisa easy kill. Bisa easy kill. Bisa insta kill disitu Lemon. Tenang aja Lemon bisa easy kill disitu. Asal. Ya jangan free. Jangan free hit. Jangan free hit. Aurora harus dijaga. Disini Marsman juga harus dijaga. Oke Rauless terlalu berani sendiri dia. Rauless. Tenang, tenang. Rauless terlalu. Oh. Terlalu berani. Oh. Highless nya. Eh masih ada coy. Masih ada. Aduh sayang sekali. Sayang banget. Sedangkan 45 detik tuh. Aduh sayang banget disini kurang. Disini sayang banget kalo Adesan tershutdown. Backupnya ga ada. Ga ada backup disini. Lapu-lapu. Nah dateng. Lapu-lapu dateng. Oke. Oke. Masih bisa survive. Masih bisa survive. Oh. Terkitu. Bener ga ga tahu. Aurora nya sampai ke situ. Waduh. Sayang sekali. Sayang banget. Sayang banget. Ars nya juga terkitu. Sayang banget Ars nya. Harus tershutdown disini cuma ada 2 hero. Cuma ada 2 hero disini. 2 hero. Waduh. 2 hero. Bruno. 2 hero Bruno. Shatat dia. Waduh. Terbisa highless. Highless sedang apa-apain. Apakah ini terjadi end? Gak bisa. Gak bisa apa-apain. Gak bisa apa-apain. Kan ada juan itu. Oke. Yes. This is end. 2 kosong didapatkan oleh Rex Regum Keon. Rex Regum Keon. Ya. Padahal pertama itu Lovrey udah menunjukkan taring ya coy. Udah menunjukkan taring ya. 18-16. Sampai Aurora bikin item yang buat lifestyle nya berkurang gitu.